Benarkah Masjid Menara Kudus adalah bekas Candi Hindu, sejarah asal-usul kota Kudus. Gunung Muria meletus dasyat pada tahun 471 Masei. 149 tahun setelah Gunung Muria meletus, terbentuk daratan luas yang ditumbuhi pohon-pohon jati. Wilayah yang subur ini menarik orang-orang membuka pemukiman baru. Sejak tahun 620 Masei, daratan yang dipenuhi pohon-pohon jati ini mulai dihuni oleh orang-orang dari Keraton Keling atau Kalinga, orang-orang dari Pegunungan Ngargopuro, dan orang-orang dari Pegunungan Sukolilo. Seorang pemuda gagah perkasa yang merupakan Panglima Angkatan Laut Keling memimpin membuka pemukiman baru di daratan yang dipenuhi pohon jati. Ia bernama Hang Anggana yang merupakan garis keturunan ke-6 dari Ratu Simaha dan Hang Sabura. Hang Anggana mengajak orang-orang Keling yang kebanyakan merupakan pelaut dan petani untuk membuka pemukiman baru di hutan jati tersebut. Mereka diajak membuka banjar atau desa besar serta mendirikan pelabuhan di dekat hutan jati itu. Desa yang dibangun itu bernama Ketas Pejaten dan pelabuhannya dinamakan Tanjung Karang. Ketas Pejaten juga disebut Medanggana yang artinya wilayah baru yang didirikan oleh Hang Anggana. Nama lengkap Hang Anggana adalah Rana Anggana atau disingkat Rananggana. Rana artinya Panglima Perang. Sedangkan Anggana artinya nama orang tersebut. Rananggana artinya Anggana Sang Panglima Perang. Medanggana. Medanggana juga disebut Medang Merudando. Karena Rananggana mendirikan Candi bernama Candi Merudando Agung. Dia juga membangun puri keraton yang sangat indah. Di bawah pemerintahan Rananggana wilayahnya menjadi kerajaan yang berkembang pesat. Penduduknya hidup makmur dan sejahtera karena perdagangan melalui jalur laut sangat maju. Pada saat itu banyak orang India kembali datang ke Medanggana. Pengaruh India yang begitu besar terlihat dari pembangunan Candi Merudando Agung. Disebut Merudando karena bangunan didesain seperti miniatur Gunung Mahameru dan Sungai Gangga. Merudanda berasal dari kata Mahameru dan Gangga. Gunung dan sungai yang dianggap suci oleh para penganut agama Hindu-Shiwa di India. Rananggana memiliki anak perempuan. Tetapi putrinya enggan menggantikan ayahnya sebagai ratu di Medanggana. Untuk memperat hubungan keluarga putrinya menikah dengan keturunan Medanggaluh. Namun dari perkawinan ini juga tidak ada yang cocok menduduki kekuasaan di Medanggana menggantikan Rananggana. Oleh karena itu Rananggana mengangkat Sanaha menjadi anak angkat. Sanaha memiliki darah keturunan dari Kandayun sehingga ia bisa menguarsi kekuasaan di Medanggana. Kandayun sendiri adalah putra dari Ratu Sima, Ha dari Kraton, Keling. Selanjutnya Sanaha diangkat sebagai Datsu atau Ratu di Pakuan atau Pekuon atau Mekuon. Pekuon artinya wilayah di perkotaan. Keraton Medanggana Keraton Medang Mekuon sekarang terletak di Desa Ndoplang, Kejamatan Jati, Kabupaten Lura, Jawa Tengah. Wilayah kekuasaannya disebut Medang Pakuon atau Medang Pakuwan. Pada tahun 645 Masei, Keraton Medanggana atau Ketas Pejaten maju dan berkembang pesat. Hang Anggana meluaskan pemukiman penduduknya ke arah utara. Keraton Medanggana menghadap ke arah barat. Para pedagang mancanegara terutama dari Chola, India Selatan dan Tiongkok berdagang dengan mengikuti jalur Sungai Serang dan berbelok ke arah timur sampai Sungai Banjar Ketas Pejaten atau Medang Jati. Kali Serang adalah sungai yang terletak di wilayah Jawa Tengah yang bermuara ke Laut Jawa. Kali Serang memiliki panjang sungai seluruhnya mencapai 133,17 km mengalir dari barat laut. Kali Serang berhulu di lereng Timur Laut Gunung Merbabu, di wilayah Kabupaten Semarang, dan bermuara ke Laut Jawa, di wilayah Administrasi, Desa Gedung Malang, Kecamatan, Gedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sementara Sungai Lusi, yang merupakan anak sungai terbesar yang dimiliki kali serang, berhulu di pegunungan Kapur Utara dan pegunungan Kendeng. Pada waktu itu, banyak pedagang dari India Selatan, yakni dari negara Chola, yang datang ke Ranenggana dan berdagang di pelabuhan Tanjung Karang. Para pedagang Chola membawa babut Prang Wedani atau Permadani, Gambar Pura atau Candi Hindu, Minyak Wangi Yasmin atau Tagara, dan Dupa Wangi. Para pedagang kerajaan Ranenggana menukarnya dengan kayu jati gelondongan, kapas randu, dan minyak kelapa. Orang-orang Chola memeluk agama Hindu Siwa Mahadewa. Mereka menganggap agama ini lebih agung, lebih benar, dan lebih suci dibandingkan tata budaya suci, Jawa Wuning atau kepercayaan kanung. Hubungan erat antara pejabat-pejabat negara Ranenggana dan sodakar-sodakar Chola membuat para pejabat Ranenggana dan orang-orang terkemuka mulai ikut-ikutan apa yang diyakini orang-orang Chola. Masuknya kebudayaan Chola di negara Ranenggana mendesak tata budi budaya suci, Jawa Wuning yang dianggap lebih rendah dan ajaran kanung dianggap lebih remeh. Karena kalah pamor dan kalah pengaruh, maka para pejabat anak muda yang umurnya 18 tahun ke atas merasa gagah dan bangga dengan menggunakan budaya negara seberang atas angin. Para perempuan di Medanggana banyak yang sekedar ikut-ikutan tren dan mengikuti budaya asing tersebut. Para perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap pengaruh budaya asing. Mereka mudah sekali mengikuti tren atau mode cara berdandan dan berpakaian orang-orang Chola. Dalam berbahasa Jawa, mereka diibaratkan koyo belu melu seton atau koyo bebek nyemplung kedoan. Sedangkan masyarakat lapisan bawah yang tinggal di desa-desa, di sepanjang pegunungan atau di tanah rawa, justru tidak peduli atau tidak menggubris kebudayaan yang berasal dari monca negara tersebut. Orang-orang kampung hanya berpikir untuk bekerja keras tiap hari agar bisa memberi makan keluarganya. Masyarakat lapisan bawah tidak memperdulikan agama apapun. Yang penting bisa makan dan mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hang Anggana merupakan orang pandai dan bijaksana. Meskipun ia juga ikut agama Siwa, namun bukan pengikut Hindu Siwa Mahadewa seperti yang dipeluk orang-orang Chola. Ia mempelopori lahirnya agama baru, yakni Siwa Kanung atau Siwa Buning yang merupakan sinkretis antara Hindu Siwa dan Buning atau Kanung. Hang Anggana menyadari bahwa keberhasilan menjadi penguasa di Rananggana karena jasa orang-orang Kanung yang merupakan rakyatnya sendiri. Orang-orang Kanung adalah keturunan wangsa Chandra yang menghormati budaya sendiri sejak zaman Kisendang dan Sambadra. Sementara orang-orang Jola adalah bangsa pendatang dari India Selatan. Oleh karena itu, tempat pemujaan atau bangunan pura negara Rananggana tidak dibangun seperti bangunan Chola penganut Siwa Mahadewa. Hang Anggana membuat tempat pemujaan Lembu Nandi duduk di altar yang melambangkan kekuatan rakyatnya. Lingga Yoni yang berbentuk lumpang alu besar sekali yang melambangkan Hang Anggana, Datu Agung yang hormat dan berbakti pada Simbok Semak atau Bopo Biung serta Danyang yang merupakan para leluhur Jawa. Letak tempat pemujaan ini berada di desa Demangan Kudus. Sekarang letaknya terjepit dan dikelilingi gedung-gedung pabrik rokok. Desa Demangan terletak di kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain itu, Hang Anggana juga membangun tempat pemujaan Merudando Agung. Candi Merudando melambangkan keagungan negara Rananggana. Puncak bagian tengah Merudando dilengkapi obor yang terbuat dari perungu dan dipahat gambar manyuro atau burung merak. Obor ini dilapisi emas dan siang malang selalu menyala seperti api unggun. Obor dinyalakan dengan menggunakan minyak kelapa. Merudando dijaga atau dirawat oleh pendeta Siwa Kanung atau Siwa Wuning. Setiap hari ada empat orang yang menjaga. Masing-masing menjaga selama empat jam secara bergantian. Obor itu melambangkan keluhuran dan kebijaksanaan Hang Anggana. Obor tersebut merupakan hadiah yang diberikan seorang sodakar Tiongkok pada masa pemerintahan kaisar Sang Taishung atau kaisar Li Ximin. Li Ximin adalah kaisar dinasih Tang yang memerintah antara 627 sampai 649 Masei. Sementara di sebelah pinggir pengawan Siluganggo atau Juwana, para pelaut pelayar dibuatkan candi tempat pemujaan Dewi Waruna dengan wujud Dewi Penguasa Samudera yang sedang menari. Saat ini, bekas-bekas candi ini tinggal pura yang rusak di pinggir desa Jatiwetan, Loram Kulon, Jipang, dan Temulus. Desa-desa ini terletak di Kecamatan Jati, Kaupaten Kudus, Jawa Tengah. Karena rakyat rananggana beragama Siwa Wuning atau Siwa Kanung, pemuja lemu nandi, maka orang-orang tersebut tidak mau menyembelih lemu atau sapi dan tidak mau makan dagingnya. Hanganggana meninggal dunia pada tahun Jawa 890 atau tahun 660 Masei. Jasadnya dibakar dan abu, layonnya ditaburkan di sumur di bawah candi Merudando Agung. Air sumur di candi Merudando digunakan untuk mewisuda orang-orang yang akan menjadi pendeta Siwa Wuning atau Siwa Kanung. Air sumur itu merembes di bawah tanah menuju Kaliglis. Selanjutnya, air sumur yang mengalir ke Kaliglis ditambung dengan cara dibuatkan tembok tinggi. Air sumur sering digunakan untuk meruat anak disertai pemotongan rambut. Candi Merudando diubah menjadi masjid. Situasi sosial politik berubah total setelah keruntuan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto pada tahun 1470 Masei dan keruntuan Majapahit yang berpusat di Daha kediri pada tahun 1527 Masei. Jafar Sodik Asmat Khan atau Sunan Kudus terinspirasi dengan penaklukan Yerusalem yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Ayubi dari dinasti Ayubiyah yang berkuasa antara 1174 sampai 1193 Masahidi Mesir. Sunan Kudus adalah pengarut Islam Sunni Mazhab Shafi'i seperti juga Sultan Salahuddin Ayubi. Ia terinspirasi melakukan penaklukan wilayah Mendanggana yang merupakan pusat agama Siwawuning atau Siwakano. Setelah keruntuan Kerajaan Majapahit maka Jatiksu atau Jafar Sodik Asmat Khan atau Sunan Kudus ingin merebut dan menaklukkan Mendanggana yang dihuni penduduknya yang beragama Siwakano atau Siwawuning. Penduduk Mendanggana diberikan surat dan diultimatum agar masuk ke agama rasul dan diperlakukan dengan baik. Sedangkan bagi yang menolak tunduk pada perintah Sunan Kudus akan diperangi. Pendeta Siwakano dan penduduk Mendanggana memilih menolak pada ultimatum Sunan Kudus dan memutuskan untuk mempertahankan agama warisan agama warisan leluhurnya. Para pendeta Siwakano dan orang-orang Mendanggana bersiap menghadapi risiko yang terburuk atas pilihan yang mereka ambil. Orang-orang Mendanggana menolak ultimatum Sunan Kudus dan tidak mau santun dan tunduk menganut kepercayaan bangsa lainnya. Orang-orang Hindu Siwakano tidak mau mengikuti perintah para ulama. Sunan Kudus kemudian mengerahkan pasukannya mulai dari para murid-murid Jipang Panolang murid-murid Sunan Bonang dan pasukan Kesultanan Demak Gelagahwangi untuk menyerang dan meluh-luh lantakan banjar tajuk Ketas Pejaten atau Mendanggana dan Medanggili serta seluruh wilayah di Rananggana yang diduluh didirikan Hang Anggana. Terima kasih telah menonton! hampir seluruh laki-laki dewasa mati terbunuh dalam peristiwa memilukan tersebut. para pendeta, maharsi, brahmana hingga anak-anak kecil penganut agama Hindu Siwakano yang ada di kota Medanggana dibunuh semua tanpa sisa. Ribuan orang penduduk Medanggana tua muda, besar kecil, laki perempuan gugur dalam mempertahankan candi Merudando Agung dan puri keraton Medanggana. Hujan tangis dan banjir darah membasahi Medanggana. Mereka yang selamat dari serangan tersebut berupaya lari ke arah Gunung Muria dan masuk ke hutan-hutan Belantara. Mereka mengabarkan kepada leluhur-leluhur Kandung di tempat lain bahwa Pasraman Merudando ambruk akibat penyerangan yang dipimpin Sunan Kudus. Orang-orang Medanggana yang selamat dari pembunuhan masal tersebut kemudian membuka pemukiman di tengah hutan dan di kaki Gunung Muria di wilayah Cepara dan gerobokan. Puri Medanggana dan Candi Merudando Agung dirusak oleh Sunan Kudus dan para pengikutnya yang berasal dari panolan atau jebu dan demak. Bangunan puri yang terbuat dari kayu jati alang-alang ujuk dan bambu petung dirobohkan. Sebagian bangunan yang berasal dari kayu jati kemudian dibakar dan diatasnya kemudian didirikan masjid. Masjid Menara Kudus memiliki lima buah pintu sebelah kanan dan lima buah pintu sebelah kiri. Jendelanya semuanya ada empat buah. Pintu besar terdiri dari lima buah dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada lapan buah. Di dalam masjid terdapat dua buah bendera yang terletak di kanan dan di kiri tempat katip membaca khutbah. Di serambi depan masjid terdapat sebuah pintu gapura yang biasa disebut oleh penduduk sebagai lawang kembar. Pintu gapura ini adalah gerbang asli Kerajaan Majapahit. Pintu gerbang waringin lawang atau lawang kembar diangkut dari Tromulan, Mojokerto setelah demak berhasil menduduki keraton Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ini diangkut oleh Sunan Kudus sebagai pampasan perang. Pintu gerbang waringin lawang atau lawang kembar berada di masjid Kudus dan masih bisa ditemukan sampai saat ini di dalam masjid. Candi Merudando juga memiliki Tirta Amarta yang merupakan sumber mata air atau pertiratan suci. Sumber air ini terletak di samping Candi yang merupakan tempat perabuan Hang Anggana. Tirta Amarta ini kemudian ditutup oleh para pengikut Sunan Kudus. Sumber mata air ini menjadi sarana ritual bagi para pengandut agama Siwa Wuning atau Siwa Kanung. Para pemeluk Siwa Kanung melakukan Tirta Yatra di tempat ini dengan airnya dianggap sakral. Penutupan sumber air ini oleh para pengikut Sunan Kudus bertujuan agar orang-orang memeluk Siwa Kanung tidak lagi berziarah ke tempat ini. Mata air ini kemudian ditutup dengan bangunan menara. Menara Kudus tersebut tingginya kira-kira 17 meter. Di sekelilingnya diiasi dengan piringan-piringan bergambar yang semuanya berjumlah 32 buah banyaknya. Sebanyak 20 buah diantaranya berwarna biru serta pelukiskan masjid. Manusia dengan ontad dan pohon kurma. sedangkan 12 buah lainnya berwarna merah putih pelukiskan kembang. Jafar Sodik Asmatkan adalah putra Usman Haji atau Sunan Undung atau Mundung Panglima Perang Demak yang meruntuhkan Kerajaan Majapahit. Sunan Mundung mendirikan pondok pesantren di Panolan di darah Cepublora, Jawa Tengah. Sunan Mundung sendiri berasal dari Samudera Pasai dan pengikut Islam Sunni Masyab Syafi'i. Sunan Undung mati syahid saat perang merebut Keraton Majapahit pada tahun 1478 Masei. Makam Sunan Undung berada di pemakaman Troloyo Mojokerto, Jawa Timur. Setelah Medanggana berhasil dibersihkan dari orang-orang siwa buning atau siwa kandung, maka Jafar Sodik Asmatkan mengganti nama Medanggana menjadi Al-Huds atau Kudus. Dinamakan Al-Huds artinya bersih atau suci. Jafar Sodik menamakan Al-Huds karena ia membersihkan atau menyucikan Medanggana dari para penganut agama Hindu siwa kandung atau siwa buning yang dianggap kaum kafir, musirik, dan syirik. Jafar Sodik Asmatkan kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus yang artinya guru dari selatan di wilayah Kudus. Candi Merudandu Agung diubah namanya menjadi Masjid Al-Aqsa pada tahun Seri 956 Hijriah atau 1549 Masai sesuai dengan prasasti berbahasa Arab yang tertulis di dalam masjid. Nama Al-Aqsa berasal dari masjid yang terletak di Yerusalem yang dibangun di atas baik Allah Yerusalem tempat ibadah agama Yahudi. Sultan Salaudin Ayubi merebut tempat itu dari tangan pasukan Salim. Sunan Kudus terinspirasi Sultan yang melakukan penaklukan Masjid Al-Aqsa. Setelah mengubah Medanggana menjadi kota Kudus maka tradisi menghormati binatang sapi tidak berlaku. Setiap hari raya idul hurban dilakukan penyembelian terhadap binatang kambing kerbau dan sapi. Namun pada suatu saat Sunan Kudus ingin pergi menuju Kesultanan Demak dan melewati hutan. Ia tersesat di dalam hutan selama seminggu sehingga tidak tahu jalan mana yang harus dilalui. Sunan Kudus merasa bingung dan tidak tahu jalan yang harus dilewati agar sampai ke Demak ataupun jika ingin pulang kembali ke Kudus. Setelah beberapa waktu yang lama di tengah hutan jati dan tidak ada satu orang pun yang menolongnya maka ia mengucapkan sumpah. Ia mengucapkan sumpah jika yang menolong laki-laki akan dijadikan saudara sedangkan kalau yang menolong perempuan akan dijadikan istri. Pada saat mengucapkan sumpah terdengar suara sapi. Sumpah Sunan Kudus kemudian mencari asal suara sapi yang ada di dalam hutan. Berkat suara sapi milik orang kampung yang dikembalakan di hutan Sunan Kudus bisa kembali pulang. Setelah ditolong oleh suara sapi maka Sunan Kudus memerintahkan penduduk Kudus dilarang untuk membunuh atau menyembelih sapi. Sampai sekarang di wilayah Kudus khususnya Kudus Kulon atau Barat Orang-orang dilarang menyembelih sapi untuk menghormati sumpah yang pernah diucapkan Sunan Kudus. Demikianlah sejarah Candi Merudando yang didirikan Hang Anggana yang diubah menjadi Masjid Menara Kudus Masjid Aakso pada jaman Sunan Kudus Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya Salam dari Admin Satria Nusantara Terima dan Sampai di